Lanjut, kita akan ngebahas satu Macbook ya, ini aku udah cukup lama juga nggak ngebahas Macbook. Pada video kali ini, aku udah ada satu Macbook Air, ini yang versi M1-nya, tahun 2020. Jadi mungkin buat teman-teman di luar sana, yang butuh informasi ya, terkait buat yang versi M1 ini, mungkin ngomongin daya tahan baterai, isu-isu, dan speed buat editingnya seperti apa, keluhan-keluhan lainnya, kamu tinggal tonton video ini sampai habis, dan pada video kali ini sedikit berbeda ya. Yang melakukan review buat yang M1 ini bukan aku, tapi kakakku langsung, karena memang beliau yang menggunakan Macbook ini buat kebutuhan daily, entertain, namun aku juga udah melakukan tes ya, buat speed editingnya, aku bandingkan, aku compare dengan iMac di belakang ini, iMac 27 inch 5K tahun 2017, versus M1 ini ya, Macbook Air. Jadi pastikan ya, buat teman-teman yang membutuhkan informasi terkait M1 ini, atau mau pindah ya, dari yang versi Intel ke versi M1, sama dengan tonton aja video ini sampai habis. Pertama, gue mau bahas dulu untuk Macbook Air yang gue lagi pake. Kurang lebih udah sekitar 5 bulanan nih, ini Macbook Air dengan M1 prosesor ya. Kalau teman-teman ada yang tanya mengenai suhu, gimana nih? Soalnya kan kita pake untuk, rata-rata sekarang orang banyak pake untuk video call, conference meeting. Itu tuh, kalau dulu ya, gue pake seri R terakhir itu yang gue pake yang tahun 2017, yang masih pake Intel prosesor. Itu relatively lebih cepat panas. Teman-teman mesti bisa bedain ya, panas sama hangat. Panas itu sampai lo kalau tempelin tangan lo di penampang bodi top case-nya ini, itu sampai lo bisa rasain rasa yang nggak nyaman banget di kulit lo. Jadi bukan cuma sekedar hangat-hangat kecil, tapi udah nggak nyaman, udah berasa panas gitu. Nah, gue alamin itu di 2017. Di M1 ini, sama sekali nggak pernah. Ini itu kalau pagi, relatively anak gue yang pake buat sekolah, online meeting. Jadi dia akan mulai itu dari jam 7.45 sampai dengan kira-kira jam 1 siang dengan beberapa break, 1 atau 2 jam itu sekitar 15 menitan doang mereka break ya. Itu sama sekali nggak pernah ditemuin indikasi panas. Anget dikit doang ada. Cuman bener-bener beda lah sama yang generasi Intel. Even kalau di toko ya, kita, let's say kita install aplikasi di Macbook Air yang anggap lah seri baru, 2020, 2018-2020, itu install aplikasi aja, lo masih bisa rasain dia hangatnya udah cukup ganggu. Apalagi kalau dipake buat update macOS. Kalau lagi dipake buat update macOS, itu tuh udah berasa panas. Lo angkat gini, bawahnya ini udah panas banget. Dan itu ganggu. Itu satu hal yang menurut gue bisa bener-bener membedakan antara generasi Macbook dengan Intel prosesor sama Macbook dengan M1 prosesor. Jadi semoga bisa mencerahkan temen-temen mengenai isu panas. Oke, terus ada yang nanya juga mengenai daya tahan baterainya gimana? Ini penting banget. Misalkan kita lagi pake Macbook-nya dan kita lagi nggak charging. Macbook ini sendiri, Macbook RM1 ini setiap kali pagi-pagi mau dipake, itu selalu udah fully charge 100%. 100% itu setelah dipake online meeting ya, Google Meet sampe kira-kira jam 12, jadi anak gue break lunch itu nggak pernah tuh abis. Sama sekali nggak pernah abis. Mungkin sisa-sisa 30-40% kali. Dan buat gue bagus banget. Gue nggak tau ya komparasi di luar sana ada nggak yang secara daya tahan baterai bisa kayak gini. Gue yang Macbook Pro M1 gue belum coba nih. Macbook Air M1 gue udah coba dan ini aja udah powerful banget. Kalau gue inget bandingin sama yang pernah gue pake, Macbook Air Intel itu 2017. Terus buat temen-temen juga yang suka buat pake Mac-nya buat nonton, nonton online nih. Contoh gue, gue tuh kalau malem nonton Netflix lah cerita. Lu kalau pake Macbook yang M1 ini nonton Netflix, gue udah pernah coba dari 100% nonton Netflix yang serian itu bisa 7 ke apa 8 episode apa 9 episode kali. Kagak abis-abis nih baterai. Gila, gue nggak tau nih Macbook. Ini Macbook kan nggak ketahuan full charge capacity-nya, nggak kayak seri-seri sebelumnya. Kalau sebelumnya paling nonton Netflix yang full movie ya. Full movie paling 2 film, Macbook Air 2017 sekali lagi ya. Komparasi gue, Macbook Air Intel processor 2017 sama yang M1 ini ya 2020. Udah coit, udah game. Cuman kalau ini, nggak. Terus satu lagi yang istimewa tentang M1, hening bos. Hening banget. Gue pake, gue seringnya pake nonton Netflix itu malem. Jadi, misalkan istri anakku ada tidur, gue ada nonton Netflix. Karena mereka tidur tentunya kan suaranya juga kecil, nggak besar. Nah, yang hebat, gue taruh di atas kasur nih, ini nggak panas. Terus, kerata-rata yang bikin berisik itu kan fan-nya ngegas kan. Dia nge-spin kenceng karena apa? Pengen ngedinginin si prosesor tuh. Cuman kalau ini nggak, bener-bener tetep, tetep kalem. Jadi, apa ya? Gue nggak pernah denger dia ngegas, kecuali, kecuali nih, kalau lu lagi pake buat update Mac OS. Lu pake buat, misalkan lu mau pake buat, render video, atau video call, udah sekian lama ya. Masih ada lah. Cuman, kalau buat nonton-nonton video online, hampir nggak ada suaranya. Compare-nya gue, kayak iPad malahan. Jadi bener-bener silent. Emang luar biasa nih, prosesor M1. Kameranya sih sebenarnya secara spek. Nggak galak-galak banget gitu. Masih 720. Full HD 720. Tapi, temen-temen gue yang kita lagi video call, selalu bilang, lu pake apaan sih, kamera lu bagus banget gitu. Gue nggak pake tambahan lightning atau apa. Nggak. Cuman pake bauan aja. Tapi, buat orang lain, bilang sih, katanya lebih bagus. Quality speakernya, kalau lu bandingin sama si Air yang 2020, menurut gue nggak ada improvement dari sound quality. tapi kalau dari seri model yang sebelum pembaruan, terakhir di 2017, suaranya jauh bos. Yang ini jauh lebih enak. Terus ada satu lagi yang menurut gue oke banget. Jadi nilai plus banget buat si M1 yang satu ini. Itu keyboardnya bos. Keyboardnya ini, temen-temen, dia itu teknologinya, dia sebut ini sekarang magic keyboard. Jadi, teknologinya scissors. Bukan butterfly lagi. Butterfly kan bapuk. Banyak banget issue. Nah, sekarang ini dia pake scissors keyboard. Jadi, modelnya itu kayak, kayak, kayak gunting gitu. Yang tengah-tengahnya dikasih dome rubber. Dia, satu milimeter tuh, kira-kira. Dia, ininya, travel, kalau kita mencetnya. Jadi ini kalau lu pake bener-bener comfort. Ini Macbook yang menurut gue keyboardnya paling nyaman dipake dari setiap seri yang kita pernah punya nih ya. Untuk merk Apple. Gue gak pernah coba yang lain ya. Cuman untuk produk Apple, Mac-nya dia, seri M1 ini dengan magic keyboardnya, itu bener-bener nawarin sesuatu yang berbeda. Dan, ini nyaman banget. Gue pake gak pernah ada masalah. Kalau yang jaman dulu, yang seri sebelumnya tuh, yang ada, yang masih pake butterfly kan, dia kena kotoran dikit, kena debu dikit, dia sering rusak. Jadi, itu produk recall tuh, ceritanya tuh, keyboard gak oke. But this one, bener-bener oke. jaman Macbook Air 2017 tuh, yang Intel yang masih seri MQD, itu tuh sering banget ada masalah sama keyboard dan trackpad yang tiba-tiba gak bisa berfungsi. Jadi, kayak dia macam ada error di flex-nya gitu. Toto aja, keyboard, trackpad, mati aja gitu. Nah, itu, belum pernah ada isu yang dilaporin di M1. Jadi, so far nih, kalau lo browsing, cari-cari di forum-forum di luar, belum ada kejadian tuh di Macbook M1, isu-isu yang, yang dulu, di model sebelum pembaharuan ada. Jadi, gue bisa bilang ya, gue bisa simpulin, Macbook, dengan M1, processor, punya banyak pembaharuan yang, yang, yang bener-bener jadi improvement banget buat kita nih. Itu kan ngebantu banget buat kita user kan. Terus, isu-isu flex-gate ya, yang kabel flex display-nya kependekan tuh, jadi kalau lo buka, tutup, buka, tutup, bisa tiba-tiba layar berhutup atau ilang gambarnya. Banyak kejadian di seri Macbook Pro Intel yang 2016-2017 itu juga nggak pernah ada report tentang itu di seri pembaruan M1 jadi M1 ini punya begitu banyak banget improvement buat kita untuk harga ya 15-16 juta kali ya otorize ya untuk harga segitu dengan kualitas dan improvement yang Apple kasih buat produk MacBook Air ini atau Pro dengan M1 processor itu buat gue pribadi worth the money teman-teman jadi teman-teman yang tau produk-produk Apple bukan produk yang secara harga kita bisa bilang murah ini produk yang bener-bener mahal tapi kali ini dengan harga 16 jutaan lo bisa dapet produk kayak gini buat gue ini keren banget worth the money jadi lo nggak buang duit lo sia-sia kalau lo beli produk ini ini bener-bener produk yang oke banget buat gue sekarang lanjut ke compatibility apps nah kalau kita ngomong compatibility apps bisa jadi ini sesuatu yang yang mungkin buat beberapa orang bilang ini sisi negatifnya Macbook dengan M1 processor soalnya gini teman-teman banyak aplikasi yang bajakan nih yang nggak bisa jalan di M1 at least untuk sekarang nih kita ngomong nih 27 Agustus nih gue nggak tau kedepan-kedepannya lagi mungkin ada super crack apakah gitu gue nggak tau yang mungkin bisa tapi untuk sekarang most of them nggak bisa guys sekarang yang gue pake di Macbooknya ini itu aplikasi-aplikasinya seperti Office Format terus Final Cut Pro Zoom jadi aplikasi-aplikasi daily productivity standard lah menurut gue paling editingnya yang Final Cut Pro itu sih by far berjalan normal berjalan smooth lancar oke banget nggak pernah ada kendala apapun terus buat teman-teman yang yang punya mobilitas tinggi Macbook Air ini pilihan yang tepat banget buat teman-teman dari sisi beratnya dia kira-kira cuman 1,3 tuh nggak sampe 1,295 kalau gue nggak salah jadi nggak sampe 1,3 kilo jadi bedanya kira-kira mungkin sekitar 50 gram doang dibandingin seri yang 2017 ya yang masih model sebelum pembaharuan ya jadi bener-bener kalau lo pake untuk mobilitas tinggi ini nggak bikin lo capek nggak bikin lo pegel dan praktis sih gue kemana-mana hampir nggak pernah bawa MagSafe karena ini baterainya irit banget teman-teman irit bener-bener irit banget let's say lo pake sehari 8-10 jam gue nggak perlu worry mesti bawa charger kalau gue jadi ya cuman bawa ininya doang 1,3 kilo put it in your bag udah selesai gue bisa bawa kemana-mana jadi itu nilai plus buat teman-teman jadi kalau lo ngomong performance nih ini kita compare untuk proses render video Full HD 1080 video 10 menit full ya proses rendernya kita compare ini sama iMac yang di belakang tuh lihatan nggak iMac 27 in 5K quad core i5 3.8 gig hasil render pake iMac itu 3 menit 51 detik terus ini Macbook Air yang kecil begini nih slim begini nih itu kelar render 1 menit 39 detik guys bedanya 2 menit lebih untuk lo yang editor video tau kan beda segitu selisih yang jauh banget gue gak tau ini jadi hal yang menarik nggak buat teman-teman editor video untuk beralih ke Macbook Air yang kelihatannya kecil dan tak berdaya ini paling itu doang teman-teman masukan yang gue bisa kasih nih dari sisi pengguna dan gue compare juga sama Macbook Air tipe lain yang gue juga pake sendiri yang masih pake encal prosesor nah apa sih yang jadi plus minusnya semoga gue punya apa ya gue punya pengalaman ini bisa bisa jadi apa masukkan buat teman-teman yang kepengen either baru kepengen pake Macbook atau kepengen upgrade Macnya ke seri M1 prosesor so teman-teman dapet gambaran ya semoga lo bisa putuskan yang terbaik buat teman-teman dan sampai jumpa ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati